Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman Niko Tomi Channel Jadi untuk kali ini kami akan melanjutkan perjalanan kami Setelah mengecek adanya tanah longsor Yang memutuskan jalan di atar lebar Kami akan menempuh perjalanan dengan jalan kaki Agar teman-teman dapat menyaksikan bagaimana sulitnya Atau rute yang harus warga masyarakat tempuh Dengan berjalan kaki ataupun sepeda motor Sejak adanya tanah longsor tersebut Bagaimana perjalanan kami? Simak terus video ini Jangan kemana-mana, selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Malam sampai nggak kita? Terima kasih telah menonton! 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 Teman-teman, inilah jembatan Waituba, jembatan yang menghubungkan antara jalan dari Pekon Sangi menuju Pekon Hatar Lebar. Jembatan ini di tahun kemarin sebenarnya sudah agak lebih permanen, namun harus hanyut berseret banjir bandar. Dan sampai saat ini hanya mampu dibangun secara swadaya oleh masyarakat demi untuk kelancaran melintasi sungai Waituba. Begini, tidak ada ini. Walaupun dengan kelelahan, kami tetap semangat menyelusuri jalan atar lebar demi merasakan sulitnya berjalan kaki atau berkendaraan menempuh jalan ini. Jadi di kesempatan ini kami juga menghimbau atau mengingatkan kepada pihak terkait agar lebih memperhatikan desa akar lebar. Jangan lupa, tapi tidak ada ini dipercayaan. Jangan lupa, tapi jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. selamat menikmati 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 selamat menikmati